selamat datang di channel Dekal 8000 kembali bersama Suria disini jadi hari ini saya sedang berada di Yamaha Flexhip Shop di jalan di Pondogoro dan Pasar oke hari ini saya sedang mau buat video yakni untuk membandingkan antara All New Aerox sama Aerox yang lamaan lah ya kayak apa sih beda-bedanya jadi kawan-kawan kalau mau beli si All New Aerox ini jadi tau bedanya worth it nggak ya saya beli untuk All New Aerox yang baru atau oh bentar ini perubahannya nggak banyak atau apa gitu ya jadi sebelum masuk ke video utama isinya beda-bedanya apa aja si All New Aerox sama si Aerox yang lama jangan lupa di subscribe dulu channel saya Dekal 8000 dan aktifkan lonceng notifikasinya plus sekalian dong tolong di subscribe channel baru saya Hotel Resto ya isinya mengenai hotel dan restoran tempat makan tempat hangout kayak gitu ya oke kalau sudah mari kita masuk ke video utama selamat menonton iya inilah dia langsung ya langsung sebelahan antara si All New Aerox sama Aerox yang lama kita langsung lihat bedanya apa saja ya kita turun dulu kita lihat dari si yang paling bawah dulu kalau dari kaki-kaki saya rasa ini pasti sama ya antara si Aerox yang lama sama Aerox yang baru All New Aerox sama Aerox yang old kita naik sedikit lalu di bagian headlamp nah ini adalah salah satu dari perbedaan paling besar perbedaan paling besar di Aerox ini di All New Aerox sama Aerox yang old ya tuh kelihatan banget kan bedanya kalau yang lama itu masih serba meruncing terus disini ada misah lampunya sedangkan kalau di All New Aerox dia sudah berkumpul semuanya jadi satu disini terus ketambahan alis lagi disini ya tapi lampu sennya masih sama di bawah sini ya mana dia ini sama di sebelah sana oke kita naik lagi yang juga kelihatan bedanya disini adalah dari si ini kalau anak-anak sih NMAX atau Vespa nyebutnya ini DASI-nya ya kalau DASI-nya ini dia lebih kayak lebih lebar gitu ya lebih lebar kalau yang ini dia lebih lebih meruncing kelihatan lebih runcing sudutnya itu tajam banget ya tuh tapi disini tetap ada logo Yamaha cuma logo Yamaha ini lebih tiduran kalau logo Yamaha yang ini dia berdiri tuh lebih tegak bentuknya oh ya ini kedua Yamaha All New Aerox ini sama si Aerox yang lama ini ini tipe yang paling bawah ya tipe yang biasa ya kebetulan warna hitam ada stripping-stripping merahnya gitu ya terus kita lihat lagi dari sisi tampilan kemudi nah ini kemudi juga ada sedikit perbedaan juga ya kalau kawan-kawan lihat dari sini apa namanya si batoknya ini dia kayak nge-vee gini ya bener-bener aksennya runcing banget ya terus kalau di air akh yang lama nah ini masih ada aksen dia jadi masih ada sini nekuk dulu segini baru dia turun itu dia bedanya terus bedanya lagi adalah kalau kawan-kawan lihat kelihatan gak stangnya stang si All New Aerox ini dia lebih sedikit lebih turun gitu ya sedikit lebih apa istilahnya kalau ini lebih ke drophead sedikit ya jadi kelihatan lebih biar kelihatan lebih sporty gitu untuk megangnya ya itu dari si stangnya terus yang menjadi beda lagi adalah dari visornya visor di All New Aerox ini posisinya sedikit lebih tegak ya dibandingkan sama visornya Aerox yang lama Aerox yang lama itu lebih rebah dia ya itu terus next lalu ini dari sisi posisi tuas lampu segala macam All New Aerox ada tambahan di sisi sebelah kanan ini ada untuk lampu hazard dan juga starter sudah pasti ya hazardnya ketambahan sedangkan kalau di Aerox yang lama dia cuma ada untuk starter saja ya oh iya yang juga jadi pembeda antara si saklar set yang All New Aerox sama yang lama itu adalah disini ada tombol menu nya ini bukan lampu dim ya ini untuk tombol menu jadi kalau dipencet itu kelihatannya apa tuh ada V-Bell ada auto ada Odo ada Trip 1 Trip 2 apa tuh Trip E F F fuel consumption kali ya oh ini Eco untuk ekonomis fuel untuk ekonomisnya ya konsumsi kira-kira kalau riding pakai mode Eco gitu ya ini average nya rata-rata penggunaan baterai nah ini ada juga untuk baterai jadi udah gak usah beli Evimeter ya ini udah include semua disini oh ini untuk oil nya oil nya trip nya udah berapa berapa kilometer oh iya trip nya udah berapa kilometer si oil nya terus V-Bell V-Bell ini juga untuk penggantian V-Bell ya udah berapa kilometer oh complete oh complete ini apa nih ini W-Bell 02 oh ini untuk backlight ini ini bisa oh untuk keterangan ini apa backlight ya 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 untuk keterangan background lampu background nya tahan nya lamain di bagian menu dibah ke mode BL bentar mudah ke menu BL dulu sebentar ya terus yang menu nya itu ditahan nya lamain sekitar 3 detik oh 3 detik oke sampai ke dek-dk ini lalu pencet biasa pencet biasa klik ini akan berubah ke mode 2 oke kalau sudah sesuai tekan lama lagi tekan lama lagi iya 3 sampai 5 detik ini berfungsi kalau orang punya mata silinder jadi konsentrasi nya tidak berubah karena pilau oke siap siap thank you thank you oke next pembeda lagi kita hidupin ya ini karena belum ini masih yang tipe yang biasa itu tampilan speedometer nya keliatan oke jauh lebih sporty nih kayaknya ya ada jam nya ada speedometer ada odometer disini ada apa nih RPM disini terus ini ada apa nih oh terhadap RPM nya kiri kanan ya ini kanan sama kiri sama ini RPM ini terhadap saya pikir beda ya oke kalau di aerox yang lama seperti yang keliatan tampilannya seperti ini jadi di tengah-tengah ini keliatan untuk speedometer nya RPM nya disini jam disini feel meter disini ya kurang lebih seperti ini dan tampilan dari speedometer si aerox yang lama ini lebih kecil tampilannya lebih kecil dibandingkan sama all new aerox ini sebenarnya kalau ada ini ada ini cutter nya untuk sesain segala macam ya lebih kecil yang punya yang lama kita buka disini kompartemen rahasia disini juga masih untuk outlet power charger masih ada ya masih yang ya yang bulat biasa ya bulat biasa kalau yang di NMAX lama juga ada sih eh kok NMAX RF lama juga ada ya terus kita lihat lagi perubahannya ada di sini kalau di all new aerox dia ada kayak kisi-kisi gitu ya jadi kayak dua layer gitu seret habisnya kayak ada lubang angin baru ke belakang ini buntu sih nih tapi kalau diaktifin mungkin bisa ya oh gak bisa ya ini buntu lebih aura sporty nya kelihatan sedangkan kalau di aerox yang lama ini mulus mulus dan lurus tidak ada apa-apa lagi next dari sisi desain bodinya di bagian dekat bijakan kaki ya ini modelnya desainnya kayak gini oke terus kalau yang ini desainnya bener-bener zret langsung jatuh ke sini ya seperti itu tampilan desainnya oke nanti untuk impresi duduknya tunggu di akhir video ya kaki saya 3175 bisa nampak apa enggak jog tampilan jog juga tampilan jog sedikit berbeda ya kalau kalian lihat disini stitch nya tetap warna putih lalu ada begini ya ini lebih dinamis si bentuknya ya dibandingkan sama yang ini kalau ini kan stitch nya cuma disini nih jahitannya nih kalau yang ini kelihatan dia keliling di all new nya ya lalu di bagian ekornya juga di atas top lamp ini ada kayak apa namanya nih ya ada konturnya lah ya kalau di all new kalau yang lama cuman seperti ini tampilannya mulus lurus tidak ada ini oke terus kalau dari sisi dekat pegangan sini pegangan belakang masih sama gak begitu banyak dokukannya oke terus yang juga jadi beda juga adalah dari pelindung kenal port ini ya pelindung kenal port jadi modelnya ini udah mirip sama si siapa namanya new n max kalau yang lama masih bentuknya kayak gini oke mesin juga dapat informasi ada perubahan ini kan masih mesin yang lama sedangkan kalau di all new itu udah pakai mesinnya si n max yang baru juga jadi powernya mungkin kurang lebih hampir sama cuma torsinya lebih gede yang irox ini oke tampilan dari stop lamp juga berbeda ini kayak ada tanduk disini kelihatan kan ada tanduknya kalau yang ini dia lebih bentuknya lebih kotak tuh untuk lampu sein masih sama walaupun yang all new ataupun yang yang lama masih sama-sama menggunakan bolam terus kalau dari sisi spagbor masih sama aja lah yang gak ada yang berubah spagbor juga sama gak ada berubah dan cakram belakang tidak ada walaupun yang all new juga tetap tidak ada cakram masih menggunakan drum brake alasannya adalah untuk power to weight ratio karena motor ini adalah ditujukan untuk Matic Sporty artinya lebih mengutamakan power jadi PWR adalah segala-galanya power to weight ratio terus untuk cost down juga biar lebih murah bisa dijual dan secara fungsi juga walaupun menggunakan rem tromol motor ini masih bisa berhenti dengan sempurna kurang lebih seperti itu perbedaan yang ada di mana namanya all new irox sama di irox yang lama ya oh iya satu juga walaupun ini all new irox tipe yang biasa tapi dia sudah menggunakan Yamaha motorcycle connect ya yup jadi feel dari duduk di atas si all new irox ini juga beda banget ya jadi stangnya itu berasa agak sedikit lebih ke bawah dibandingkan sama irox yang lama ya kalau untuk pijakannya tunggu sebentar tinggi saya 175 ini kaki full bisa napak sempurna gak usah pakai jinjit-jinjitan ya full mantap pas enak banget nih tinggal pasangin spion apa namanya bar n udah keren oh iya terakhir yang belum adalah kita hidupin motornya kita lihat lampunya ya kita hidupin lampunya semua motor ini ini adalah penampakan dari oh ini dia ini adalah penampakan dari lampu all new irox dan ini adalah penampakan dari lampu irox yang lama ini untuk stop lamp all new irox dan ini adalah untuk irox yang lama udah itu aja kayaknya semuanya perbedaannya ya terima kasih sudah menonton Dekal 8000 jangan lupa like, share, komen, dan di subscribe jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya juga thank you have a next day bye-bye selamat menikmati